Saudara keluarga salah satu korban pesawat jatuh di BSD Tangerang Selatan mendatangi rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Istri korban tidak kuasa menahan tangis saat tiba di ruang forensik. Salah satu keluarga korban pesawat jatuh di BSD Tangerang Selatan atas nama Almarhum Farid Ahmad yang merupakan teknisi pesawat mendatangi rumah sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Istri korban pun tak kuasa menahan tangis saat tiba di rumah sakit. Tak hanya pihak keluarga, sejumlah rekan juga nampak terlihat di depan ruang instalasi forensik untuk menunggu proses identifikasi jenazah korban. Saat ini tim forensik tengah melakukan proses identifikasi atau pemeriksaan terhadap ketiga jenazah korban pesawat jatuh. Keluarga salah satu korban pesawat latih jatuh adalah warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini keluarga menunggu kedatangan jenazah dari rumah sakit Polri, Jakarta. Korban meninggal dalam kecelakaan pesawat latih di BSD Serpong, Tangerang Selatan merupakan pilot pesawat bernama Puludarmawan. Kemudian setelah bermusawarah dengan keluarga bahwa jenazah akan dimatamkan di Yusun Jetak di Sanjuren, Ketamatan Bandungan. Penghasil musawarah keluarga sambil menunggu ini tadi saya klarifikasi dengan saudara yang ada di Jakarta untuk minta tolong dibantu masalah pengiriman jenazah dari Jakarta ke Bandungan sini. Pagi besok jenazah kalau lantar sudah bisa dibawa pulang sampai sini untuk pemakaman. Terima kasih. Terima kasih.